Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh loh teman-teman ketemu lagi dengan saya yang sopian di channel webcom TV pada kesempatan kali ini saya masih membahas seputar mikrotik mikrotik CHR yang pada video sebelumnya sudah saya bahas cara membuat mikrotik CHR di AWS Amazon pada video kali ini saya mencoba membuat di Google Cloud Platform ada kesamaan pada Amazon dan Google Cloud Cloud Platform yaitu keduanya memberikan akses gratis selama 12 bulan atau satu tahun di sini di Google Cloud Platform kita mendapatkan eh saldo sebesar 300 dolar atau sekitar 4 juta lebih yang yang bisa kita manfaatkan untuk membuat mikrotik CHR kalau misalnya 300 dolar salam selama setahun itu kita bisa memanfaatkan mencari spek mikrotik CHR atau BVS dalam di harga 25 dolar per bulan agar nanti saldo ini bisa pas habis selama satu tahun untuk akses free ini itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita coba salah satunya menggunakan menginstal mikrotik CHR untuk membuat akun Google Cloud Platform ini itu syaratnya harus memiliki kartu dengan logo bisa atau Mastercard atau kartu kredit apabila verifikasi sukses nanti akan muncul pemberitahuan atau konfirmasi bahwa akun free Anda sudah berhasil dibuat atau berhasil atau bisa digunakan Oke kita masuk ke cloud.google.com saya masuk ke konsol lalu untuk menginstal mikrotik CHR ini kita download dulu download dulu mikrotik CHRnya di mikrotik.com disini saya cari versi terbaru disini oh bukan disini saya cari di download lalu cari download versi IM image disini kita bisa pilih versi di berapa yang akan dipakai kebetulan saya sudah mendownloadnya file ini itu berbentuk zip sebelumnya saya di ekstrak dulu file zip ini nah ini file-nya berbentuk IMG selanjutnya saya coba buat project baru lalu buat saya masuk ke project project yang sudah saya buat Hai ini ini sudah berhasil dibuat Hai kemudian di Hai di menu navigasi ada Hai cari file storage file storage atau disk lalu pilih Browse kita pastikan menggunakan project yang sudah dibuat tadi yang ini di sini masih kosong karena saya membuat project baru kemudian buat basket lalu disini kita mengharuskan mengupload file IMG yang tadi yang sudah didownload di mikrotik.com saya coba seperti ini kemudian lanjut Hai saya pilih coba region yang lain saya pilih Singapura penyimpanan saya pilih standar saja lanjut kemudian disini ini lanjut juga sini opsi saja tinggal dibuat Hai Oke saya ulangi lagi di sini namanya seperti ini Hai tidak boleh ada titik Hai tidak boleh ada titik Hai kemudian lanjut lalu disini saya coba cari Asia saja Singapura kemudian lanjut disini saya pilih standar saja ini juga masih standar ini masih standar selalu buat oke basket sudah dibuat selanjutnya tinggal upload tunggu file cari mikrotik car berbentuk image lalu upload sini tunggu sampai proses upload selesai Hai oke selesai eh basket sudah dibuat selanjutnya kita ke komput engine lalu pilih disk selanjutnya kita pilih image di komput engine humanities selamat menikmati ketika pertama kali kita membuat compute engine ini akan memakai proses seperti ini kita coba tunggu oke selesai selanjutnya tinggal buat image disini saya kasih nama chr lalu dis disini di sumber pilih file cloud storage lalu pilih basketnya basket yang sudah tadi saya upload kemudian pilih chr.image seperti ini disini lokasi saya coba cari lokasi Singapura biar lebih dekat seperti ini lalu buat selanjutnya kita buat instance pn ke menu compute engine lalu ke Intense VM disini tinggal buat saja saya kasih nama instan chr lalu disini lokasi servernya saya coba Singapura kemudian disini ada tipe prosesornya kemudian di menu sebelah kanan ada perkiraan harganya 60 dolar kita cari saya coba cari yang termurah misalnya ini 78 dolar untuk satu bulan kemudian inti 15 dolar jadi disini untuk 15 dolar per bulan itu bisa digunakan sampai dengan satu tahun kemudian di boot disk itu ubah ke gambar khusus kemudian di sini cari projectnya nah sebelumnya itu akses api compute engine harus diaktifkan kita coba aktifkan dulu nah jadi kita harus mengaktifkan terlebih dahulu api compute engine nya ke menu api layanan kemudian disini di dashboard ada tombol aktifkan dan layanan kita cari komput ini komput engine api aktifkan setelah api compute engine aktif selanjutnya kita balik lagi ke komput engine lalu instance VM lalu buat kita coba ulangi lagi di sini Singapura kemudian disini saya coba mikro ini sekitar 5 dolar kemudian E2 60 seperti ini saja sebulannya 15 dolar lalu di disk ubah di gambar khusus kemudian pilih file image file image yang sudah tadi di upload kemudian pilih kemudian pilih lalu disini saya menggunakan izinkan http dan https lalu buat nah proses instalasi char sedang berjalan sambil nunggu persiapan sedang berjalan kita ubah dulu di firewall disini nah ini secara default 480 443 yang diizinkan kita buat firewall baru di jaringan masuk kemudian diizinkan semua instance di jaringan lalu berantakan ip s24 eh slash 0 izinkan semua agar potnya terbuka semua lalu buat lalu buat nah karena mikrotik char ini berada di firewall jadi harus menambahkan firewall diizinkan untuk semua pot seperti ini sudah cukup kita pilih pindah lagi ke compute engine Apakah sudah selesai ini sudah selesai ini IP publiknya tinggal di copy lalu dibuka di Winbox karena ini baru diinstal berarti tidak ada passwordnya nah ini selesai berhasil masuk sistem identifikasi oke seperti biasa saya coba tool bandwidth test saya coba bandwidth test sistem lisensi sini masih versi free berapa kecepatan chr ini untuk saya tes itu ke server Google platform di versi free masih terlihat 1 Mega dan rx-nya hampir 1000 Mega saya coba masukkan lisensinya oke sudah berubah menjadi p-unlimited saya coba tes lagi oke di sini terlihat speed sesama Google Cloud platform sebesar tx-nya 1 giga dan rx-nya 1 giga hampir 1 giga ini oke saya coba bandwidth test ke server Amazon yang video pada video sebelumnya sudah saya buat di server Google Cloud Cloud platform ini kecepatan mendekati 1 giga saya coba tes ke server Amazon berapa kecepatan maksimal interface ini interface ini chr ini selamat menikmati selamat menikmati nah saya coba speedtest bandwidth test ke server Amazon dari Google Cloud Platform ini sebesar setengahnya atau 500 Mega di RTX 500 sekitar 500 Mega dan RX sekitar 500 Mega jadi cukup besar juga ini nah seperti ini pengujian server Google dan server Amazon cukup lumayan nanti saya akan coba membuat server VPN di Mikrotik ini yang akan digunakan untuk remote Mikrotik dan remote access point di bawah Mikrotiknya jadi ini akan dibuat bahan percobaan untuk video selanjutnya saya akhiri video ini terima kasih telah menonton video ini jangan lupa di like dan di subscribe channelnya agar jika ada video terbaru dari channel ini teman-teman bisa cepat mengetahuinya terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh